Di penghujung bulan syawal ini, Ketua Ikatan Alumni Win Maulana Malik Berhimalang, Prof. Dr. Haji Kasui Saiban menggelar temu alumni lintas generasi. Dengan tajuk sinergi alumni guna membangun Merdeka Belajar Menuju Smart and Green Islamic University, pertempatan pada hari Senin 7 Juni 2021. Prof. Kasui mengajak seluruh alumni lintas generasi dan negara untuk terus bersinergi guna mensupport program pengembangan kampus, yaitu Merdeka Belajar Menuju Smart and Green Islamic University. Para alumni diminta bisa membantu mengembangkan kampus dengan respon kebijakan pimpinan yang memiliki sinergi tepat guna dan sasaran, khususnya dengan keberadaan tridharma perguruan tinggi. Sekarang ini sudah ditemukan kalau kita sudah ongoing, kalau kita ingin kemana-mana pakai mobil atau pasir. Sipir, nanti di depan saya yakin itu akan ditemukan awal kemana-mana tidak buruk, tidak buruk akan semuanya. Kita ingin ke Mekah baru saja sambil sama, kita ingin ke Amerika baru saja sambil sama, karena ini harus ke sini dan ke sana. Ya, ketika di sana nanti matiknya di bulan-bulan, sekarang dikhawatirta itu sampai di sana ya di sini makanya ada kembali, berarti mati. Ini khawatirnya, berarti warah hati, warah ilmuwan, sekarang. Nah, ini paling tidak meyakinkan kita, dan Alkohol itu sudah jelas. Sudah jelas, menginformasikan. Nabi Suleyman bisa menghadirkan, ya, apa, singgah sana, ragu berkes dalam waktu sejam mata. Itu kan Smart, lebih dari Smart. Jadi artinya ketika Alkohol sudah mengandung hidup, ya kita ini harus masuk ke sana. Nah, kalau tidak, berarti ketiga. Apa terjadi ketika Alkohol yang masuk ke Mesir? Ya, karena tidak mengikuti. Ini tidak mengikuti apa yang terjadi pada revolusi industri satu dan dua. Sementara itu, Rektor UIN Malang, Prof. Dr. Abdul Haris MAG menjelaskan, temu alumni ini diikuti seluruh angkatan mulai dari YIN, STAIN, UIIS, UIN, dan UIN Maulana Malikwarahim Malang. Semua alumni diminta untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh umat manusia. Karena itu sudah menjadi perintah agama Islam, yaitu HIRUN NAS, ANFAWUM LIN NAS. Menjadi alumni UIN Malang dimanapun harus tetap menjaga almamaternya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikagas oleh para pendiri YIN, STAIN, UIIS, dan UIIS ini sudah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat kita ini. Oleh karena itu, ini orang-orang memperlihatkan kita jaga semua. Kita rasarikan, kita bantu, kita support, agar memberikan lebih banyak-banyak manfaat kepada umat manusia segini ini. Dan Alhamdulillah, semakin hari, semakin menunjukkan kebaikan-kebaikan yang diterima oleh seluruh umat manusia ini. Tadi saya ingat ada alumni dari Rusia, juga ada alumni yang di Amerika Serikat, Mas Fauzi, ada juga yang di Australia, ada yang di Singapura, ada beberapa yang dari Sudan dan Kedian. Ini menunjukkan bahwa UIN Malang dan Malik Prajen bergiprah untuk seluruh manusia dunia ini. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Suti Haji mengajak seluruh alumni UIN Malang untuk bisa segera beradaptasi menghadapi tantangan di era digital ini. Suti Haji mengutip setemun salah satu pembisnis asal Tiongkok, cikmah bahwa ke depan diprediksi penguasa pasar dunia akan dipikang oleh UMKM dan 80 persen itu ada di Indonesia. Ternyata ilmu-ilmu yang diberikan di IIN dan sampai sekarang namanya UIN sangat-sangat membantu terhadap kebijakan-kebijakan yang akan ditunjukkan oleh pemerintah saat ini. Saya kira ini adalah sangat membangunkan bahwa keberadaan IIN, keberadaan UIN atau UIS apapun dalam proses evolusi yang bisa hingga sekarang menjadi UIN adalah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pembentukan karakter orang, karakter manusia. Kalau sekarang berbicara ANT, saya kira Islam sudah jauh hari sudah menyampaikan bahwa kita adalah semak. Saya kemarin ketepatan di Aceh itu bertemu dengan seorang profesor menjadi Dekan Wakultas Kedokteran Neurologi, jadi umur tak. Dan waktu itu saya sampaikan juga berdialog dengan kami sampai sekarang berdiskusi terus. Allah SWT ternyata luar biasa. Kecanggihan IT kita sudah luar biasa dan saat ini Allah memaksa kita untuk ber-IT ya. Kalau four point mu baru dikenalkan, sebenarnya Tuhan Allah SWT udah kenalkan saya dulu. Iqrat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sesungguhnya luar biasa ya. Pikiran saat ini secara wujud yang kita di sini, tapi pikiran sekarang udah melayang kemana-mana. Itu artinya adalah percepatan-percepatan yang saat ini harus dilanggap oleh alumni IIM. Alumni WI. Jekma telah memrediksi bahwa ke depan yang menguasai ekonomi dunia itu adalah UMKM yang 95% itu adalah UMKM. akan menguasai dunia. Dan itu ada di Indonesia. Dan 80% dari UMKM tadi, UMKM yang sudah basicnya adalah Ekaus. Pada forum internasional ekonomi dunia kemarin nyampaikan bahwa ini ke depan insya Allah yang harus ditangkap oleh teman-teman alumni. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kan khalifah itu yang penakluk. Jadi terima kasih ini adalah ada masotik dan ada sotik-sotik yang lain yang saya kira itu harus kita kembangkan. Sehingga alumni WI tidak hanya mengandalkan IIM. Tapi menjadi negara-negara. Tapi benar-benar sih yang menjadi negara-negara. Di penghujung acara, hadir Ketua PWNU Jawa Timur, Dr. Ranes G. Haji Marsuki Mustamar MAG, yang juga alumni UIN Malang mengajak para alumni untuk selalu menjaga nilai religius dan nasionalis sebagai alumni perguruan tinggi Islam terkemuka. Hidup di negara NKRI harus nasionalis dan itu tidak boleh hanya berkedok nasionalis dan menyepelekan agama. Jadi agama dan kebangsaannya harus seimbang. YIN kata dia dibentuk atas dasar keperhatinan para tokoh agama di Kemenang. Dulu pendidikan masih dikotonimi. Yang sekolah umum tidak mengenal agama dan sebaliknya, yang dipondok tidak mengenal ilmu umum. Sehingga kehadiran tokoh agama negeri ini untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. UIN Malang sudah menyatukan dunia kampus dengan pesantren. Meski begitu, Ketua PWNU Jawa Tim ini berpesan bahwa UIN Malang jangan sampai kehilangan ilmu agama dan terbiahnya. Kokohnya ilmu agama dan ilmu umum lainnya, karena itu tujuan UIN Malang didirikan. Ketua Panitia Pelaksanaan Temu Alumni Lintas Generasi UIN Maulana Malik Berhimalang, Prof. Dr. Haji Asnawi menjelaskan pelaksanaan temu alumni ini diselenggarkan untuk merespon kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar dan sinergi alumni guna membangun merdeka belajar menuju Smart and Green Islamic University. Hari ini kita menjelenggarakan kegiatan temu alumni lintas generasi mulai dari IIN, Fakultas Harbiah, kemudian SNAIN, Universitas Islam Indonesia Sudan, kemudian UIN, Universitas Islam Negeri, dan juga UIN Maulana Malik Ibrahim Alam. Kegiatan temu alumni pada hari ini mengambil tema sinergi alumni guna membangun merdeka belajar menuju Smart and Green Islamic University. Karena kita mengambil tema itu seiring dengan pemerintah sekarang menyelenggarakan kegiatan merdeka kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, harapannya apa? Seiring dengan temu alumni ini bisa menjalin silaturahim kepada para alumni baik dari kalangan birokrat atau politisi atau para pengusaha dimanapun berada dalam rangka untuk mensinergikan program kampus dengan program kampus dengan para alumni. Nah, oleh karena itu peran alumni menjadi sangat penting keberadaannya dalam pengembangan institusi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Alam. Saya sebagai ketua penyelenggara kegiatan temu alumni ini berharap agar alumni memiliki peran yang lebih besar lagi untuk membangun generasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana program pemerintah kampus merdeka dan merdeka belajar. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk pengembangan institusi pendidikan di Islam khususnya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tim Liputan melaporkan dari UIN Malang.